Satres tim Polres Resik Jawa Timur mengamankan DVR CCTV dan meminta keterangan tujuh orang saksi termasuk kepala sekolah. Polisi juga membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus pencolokan mata seorang siswi hingga mengalami kebutaan. S.A. 7 tahun, siswi yang menjadi korban perundungan dicolok matanya hingga mengalami kebutaan masih trauma dan belum berani masuk sekolah. S.A. 7 tahun, siswi kelas 2 SDN 236, Desa Randu, Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Resik hanya menghabiskan waktu bersama keluarganya di rumah yang tidak jauh dari sekolah. Kasatres prim Polres Resik, Ajun Komisaris Polisi Aldino Prima Wirdan bersama unit perlindungan anak PPA mengunjungi keluarga korban di rumahnya. Usai bersilat rohmi dengan keluarga korban, Ajun Komisaris Polisi Aldino mengatakan telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya DVR CCTV sekolah yang telah diserahkan ke Laboratorium Ferencic Lapfor untuk mengungkap peristiwa yang mengembarkan dunia pendidikan. Polisi belum mengungkap identitas pelaku karena masih menunggu hasil lapfor yang diperkirakan membutuhkan waktu tujuh hari. Selain itu, pihaknya juga meningkatkan kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sudah masuk tahap penyidikan sekarang. Kami kemarin hari Sabtu malam sudah menggelarkan perkara ini untuk meningkatkan dari statusnya dari lidik menjadi sidik dan saat ini sudah di tahap penyidikan. Polisi membentuk tim sus, beranggotakan 35 personil untuk mempercepat pengungkapan peristiwa perundungan siswi ini. Dari Grisik Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan.